Teror dan serangan kerap dialami oleh Novel Baswedan setelah menjadi pencidik KPK dan menangani kasus-kasus besar. Sebelum peristiwa penyiraman air keras pagi tadi, Novel juga pernah ditabrak. Serangan yang sempat ramai adalah saat kasus penanganan korupsi Bupati Buwal, Amran Batalipu pada Juni 2012 lalu. Novel mendapat serangan dari sekelompok pendukung Amran saat memimpin operasi penangkapan. Sepeda motor yang dikendarai Novel ringsek karena ditabrak mobil yang mengawal Amran. Selain itu, Novel ditabrak lagi pada pertengahan 2016. Saat itu, Novel ditabrak oleh sebuah mobil saat dirinya akan berangkat menuju kantor KPK. Kejadian itu terjadi saat Novel beranjak dari tempat tinggalnya dan Novel terpelanting dari motor dan mengalami luka-luka. Hari ini, selasa 11 April 2017, serangan kembali dialami Novel. Dua orang pengendara motor menyeramkan air keras ke wajahnya usai melaksanakan salat subuh di masjid dekat rumahnya. Terima kasih. Terima kasih.